Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Hadas, ketemu lagi sama aku ya di channel kesayangan kalian yaitu channel Master Official Teman Perbedilanmu Nah di hari yang spesial ini aku bakal mengulas salah satu senapan yang ready digunakan ya yaitu ada PCP Rujar Monel Magazine, kenapa magazine? karena dia udah support single student juga magazine untuk chambernya nah sebelum ke speknya aku bakal ngasih tips dulu ya untuk perawatan senapan PCP ini nah untuk tips yang pertama nih jadi kalian harus sering-sering banget untuk membersihkan bagian luar senapan ya jadi karena banyaknya debu takutnya ntar kalau numpuk-numpuk-numpuk jadi dia bakal jadi kerak ya terus kemudian dia bakal jadi kerak terus merusak senapan ini sendiri terus yang kedua kalian juga harus rajin banget buat ngebersihin senapan ini bagian dalam larasnya ya dan untuk yang ketiga pastikan peluru dalam senapan ini udah habis ya atau udah diambil karena selain untuk keamanan dia juga bisa peluru yang ada di dalam senapan dia bisa mengalami penurunan penurunan kualitas dan juga bisa merusak senapan ini sendiri ya sobat bedilers next nih yang keempat yang terakhir yaitu kalian wajib bukan wajib sih kayaknya butuh banget atau perlu menyimpan senapan ini di dalam tasnya ya selain dia menghadang atau melindungi senapan ini dari benturan dia juga melindunginya dari debu pastinya nah untuk tipsnya udah cukup jadi kita langsung masuk ke spesifikasi dari senapan ini aja ya sobat bedilers oke sobat bedilers kita mulai saja ke spek singkatnya ya dari senapan ini jadi yang pertama senapan ini dia memiliki panjang laras di 70 cm kemarin panjang dan dalangan OD memiliki diameter luarnya di 13 mm untuk alurnya sama seperti biasa yaitu di 12 ulir dan untuk bahannya sendiri dia larasnya di bahannya baja ya jadi senapan ini karena memiliki panjang di 70 cm dia sudah dipastikan powernya cukup bagus ya sobat bedilers next nih kita ke serambangnya untuk serambangnya dia dari kuningan dengan OD diameter luarnya 19 dan fungsi dari serambangnya sendiri dia melindungi laras dari hal-hal yang tidak diinginkan ya pastinya oke kemudian untuk tabungnya tabungnya dia tabung tanam dengan OD 27 dari Mona next kita ke manometer untuk manometernya dia berada di sini ya sobat bedilers kita buka dulu nih dia berada di depan dan manometer ini sangat berfungsi atau berguna banget buat kalian yang mengecek dia masih ada berapa sih sisa angin yang di dalam senapan ini next kita ke belakang jadi untuk chambernya sesuai yang aku bilang tadi sesuai sama judul juga dia udah support single suit dan juga magazine dan untuk grendelnya dia bisa hingga 3 track nah senapan ini dia dilengkapi dengan cancel koka ya sobat bedilers fungsinya atau tujuannya dia bisa membatalkan tembakan kalian oh iya senapan ini dia di akurasinya bisa sampai 40 meter ya sobat bedilers itu bisa lebih di atasnya lagi sesuai sama banyak faktor banyak banget jadi bisa di atas 40 meter ya terus kemudian untuk jangkauannya dia di 100 meter dan kemudian untuk senapan ini dia udah support banget buat medium game dan juga big game ini pilihan pastinya dan untuk warna dia hitam hitamnya hitam bukan glossy yang ngedoft itu ada motif coklat total total 3d ini atau timbul seperti ini ya nah sobat bedilers kayaknya untuk speknya udah cukup singkat dan jelas semoga bisa membantu kalian dan kita lanjut ke harganya saja ya jadi untuk harga dari senapan ini kita bandel cuman di 1.850.000 rupiah aja aku ulangi lagi ya jadi senapan ini kita bandel cuman di harga 1.850.000 rupiah aja itu di harga segitu kalian udah dapet unitnya pas bonus pembelian atau bonus kelengkapan dari gudang ya itu apa aja sih jadi untuk bonusnya kalian bakal dapet tali sandang ada peredam juga ya kemudian ada mimis test dan spare part pastinya karena senapan ini udah support magazine jadi kalian bakal dapet magazinenya secara gratis terus yang terakhir kalian dapet STKS jadi udang yaitu suara tanda ke pembelikan senapan angin oke sobat bedilers untuk pertemuan kita kali ini udah cukup ya mudah-mudahan bisa membantu walaupun cukup singkat bisa jadi reference juga buat kalian yang bingung mau pilih senapan apa jadi bisa membantu ya pastinya nah untuk speknya udah dan harganya pun udah aku sebutin jadi aku mau pamit undur diri sebelum aku pamit aku mau ngucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat kalian yang udah subscribe yang kalian suka like atau kalian yang mau komen boleh banget silahkan ya bisa penuhin di kolom komentarnya oke sekali lagi terima kasih udah ikutin aku dari awal sampai akhir jangan lupa like-like lagi komen lagi dan juga yang belum subscribe silahkan di subscribe aku akhirnya sekian ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati